So guys, kali ini aku bakal share tentang dokumen-dokumen yang aku pakai buat daftar Biasiswa Yatibia Turki Dan sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu, nama aku Tami, aku tuh awardi Biasiswa Turki Selara Scholarship tahun 2019 di Pamukkala Universitasi di kota Deniz di Turki Dan aku udah di tahun terakhir, which is kayak satu semester lagi aku bakal misugda Dan kali ini aku bakalan share tentang Biasiswa Turki lagi buat kalian-kalian yang mau daftar setahun depan Kemarin aku udah share tentang penjelasan Biasiswanya, dari fasilitasnya, syarat, dan lain-lain Dan kali ini aku bakal share pengalaman aku daftar di seleksi berkas Kalian aku bakal kasih tipsnya ke kalian Dan disini aku udah nulis dulu aku pakai berkas apa aja dan ambilnya dari mana So let's go Jadi apa aja berkas yang perlu kalian siapin sebelum daftar Tapi jangan lupa dulu sebelum itu kalian harus bikin akun di website-nya si Turki Selara itu Jadi namanya itu TBBS Nanti aku bakal kasih linknya di description Jadi disitu kalian harus bikin akun dulu untuk bisa upload dokumen dan juga ngelengkapin data diri sama data-data yang lainnya Dan dokumen yang perlu teman-teman siapin Yang pertama itu adalah identitas diri Kalian boleh pakai KTP ataupun paspor kalau udah ada yang punya Nah pertanyaannya apakah kita wajib punya paspor dulu buat daftar? Itu gak wajib ya Karena dulu aku juga belum punya paspor Pas daftar aku tuh baru bikin paspor Pas aku udah dapet kabul matubu Atau aku udah keterima di Turki Itu baru aku bikin paspor Jadi aku dulu pakai KTP kayak di upload aja gitu Karena ya kan dulu tuh aku belum pernah ke luar negeri ya Jadi aku belum beli paspor juga gitu Terus yang kedua adalah pas foto Ini pas fotonya dipakai untuk bikin akun Kalian bisa pakai foto yang agak formal-formal gitu Tapi ya yang penting jangan foto yang narsis atau gimana gitu Pokoknya foto yang layak lah buat jadi foto di aplikasi beasiswa gitu Terus dokumen selanjutnya adalah Kita butuh transkrip dan juga ijazah Kalau udah punya ijazah Jadi transkripnya itu Untuk daftar S1 itu boleh dari SMP dan SMA ya Kalau dulu aku tuh cuma pakai yang SMA doang Karena aku gak punya transkrip SMP Kalau gak salah Atau aku lupa alasannya apa Jadi aku tuh cuma pakai transkrip SMA doang Semester 1 sama semester 5 Nah, kalau bingung gimana sih bikin transkrip Mungkin kalian kayak baru pertama kali Dengar transkrip yang pertama Kalian bisa nanya ke sekolah dulu Ke sekretariat atau ke TU dulu Apakah mereka mau bikin transkrip buat kita Daftar beasiswa Pakai bahasa Inggris atau enggak gitu Kalau mereka gak mampu Atau gak mau ya Kalian bisa bikin sendiri Jadi formatnya itu banyak ya di internet Sebenarnya aku ada template-nya Cuman aku lupa naruhnya dimana Nanti kalau ketemu aku bakalan share juga Di description link-nya Dan kalau bikin sendiri Sesuai sama pengalaman aku Karena dulu aku bikin sendiri Itu aku kayak masuk-masukin nilai sendiri gitu Di rata-rata itu Di rafor Lalu itu baru aku kasih ke TU Buat ditanda tanganin sama pihak sekolah Sama kepala sekolah gitu Tapi kalau sekolah kalian ngasih sih Itu lebih baik ya Jadi kayak tinggal ambil aja Terus Yang kedua adalah ijasa Kalau yang udah punya ijasa Kalau yang masih sekolah Masih kelas 12 Boleh pake surat keterangan lulus gitu Minta aja ke sekolah Nah ada juga pertanyaan nih Kalau yang udah punya ijasa Sama yang mungkin udah lulus tahun kemarin Itu untuk transkripnya itu pake yang rafor Apa pake yang di belakang ijasa Nah sebenarnya itu dua-duanya boleh ya Aman-aman aja Soalnya ada beberapa orang Awardee yang dia pake yang di belakang ijasa Dan juga ada yang pake transkrip rapot Kayak aku gitu Dan tips aku itu Kalian karena boleh pake dua-duanya Kalian cari atau pilih aja yang rata-ratanya lebih gede gitu Mau rapot apa mau yang di ijasa Jadi ya lebih baik kan lebih bagus gitu Daripada yang paling pusing Kalian pusing aja yang rata-ratanya lebih gede Terus yang selanjutnya adalah Oh iya untuk berkas ini Itu kalian boleh translatein ke bahasa inggris Ataupun asli aja juga gak apa-apa Tapi kalau saran aku sih kalau ijasa mungkin travel aja ya bahasa inggris Terus dokumennya selanjutnya ini opsional ya adalah Hasil tes Tufel atau tes IELTS Atau kalian punya tes matematika Itu yang GMAT atau yang lain-lain Kalau kalian ada itu kalian bisa siapkan Kalau kalian gak punya pun Gak pake juga gak apa-apa Karena ini opsional Biasanya itu untuk yang Tufel sama IELTS itu Buat kalian-kalian yang mau kuliahnya Misalnya 30% bahasa inggris Atau yang pengen pake bahasa inggris Biasanya diwajibkan untuk melampirkan Tufel atau IELTS Sesuai sama standar nilai dari unif-unif yang kalian pilih Tapi ini sekali lagi gak wajib ya Jadi teman-teman kayak gak perlu Kalau misalnya belum mampu atau belum mau buat tes Tufel Gak perlu tes dulu gitu Terus yang selanjutnya adalah CV Jadi CV ini Aku juga udah bikin video tutorialnya Bikin CV Europest Buat yang terbiaya siswa Karena dulu aku bikinnya dari website itu Tapi itu gak wajib Maksudnya gak wajib dari si Europest Kalian bisa pake CV kalian yang desain sendiri Atau yang biasa kalian pake Asalkan itu CVnya gak terlalu yang heboh Kayak banyak gambarnya atau banyak warnanya Tapi yang simple Yang profesional Atau yang EPS Itu juga bisa ya Jadi gak selalu Europest Tapi kalau kalian yang belum punya CV Aku saranin aja kalian bikin di Europest Karena itu gampang banget bikinnya Cuma tinggal masuk-masukin data Nanti langsung kesusun bagus gitu Dan itu aku udah bikin videonya Kalian bisa liat tutorialnya disitu Next adalah sertifikat-sertifikat Nah ini Ini depend sama kalian ya Kalian punya sertifikat berapa banyak Sertifikat bermacam-macam Banyak-macam yang apa aja Ini nanti kalian siapin Kalian scan Dalam bentuk PDF Atau bentuk foto Buat kalian upload Di Di mana Di aplikasinya Nah ini banyak yang selalu nanya Apakah kita harus Translate sertifikatnya ke bahasa Inggris Dari pengalaman Aku sih aku pake yang asli ya Aku gak translatein Karena apa? Karena meskipun kita pake yang asli Nanti di kolom aplikasinya itu Setelah kita upload dokumen Di bawahnya tuh kayak ada kolom Buat Ngetik Ngetik Deskripsi Nah disitu kita jelasin Pake bahasa Inggris Kayak Aku udah bahasa sertifikat ini Itu Dari event ini Lomba ini Terus Aku dapet juara berapa Terus Apa aja sih aspeknya Lomba ini tuh tentang apa Nah nanti kalian jelasin aja disitu Nah kalau sertifikat ini Ini ya saranku itu Kalian Kalau ada Itu kalian uploadnya adalah Yang berhubungan sama Jurusan yang kalian mau ambil gitu Misalnya dari pengalaman aku Karena aku ngambil teknik geologi Itu kebanyakan sertifikat aku Itu aku dulu Ikut olimpiade kebunian Ikut OSN Atau ikut olimpiade geografi Gitu gitu Jadi Itu bener-bener relate sama jurusan yang aku pilih Jadi ini juga menunjukkan Kita ini Manusia konsisten Terus Kalau kalian punya sertifikat volunteer Atau kepengurusan Itu juga Bisa dimasukin ya Sertifikat Event-event gitu Yang Di luar sama akademik Juga bisa kalian masukin Terus Yang selanjutnya adalah Surat rekomendasi Nah surat rekomendasi itu Satu sampai tiga Itu udah cukup Kalau dulu aku cuma pake satu doang Aku pake satu itu dari kepala sekolah SMA aku Dan Dulu tuh aku Caranya ambilnya gimana Dulu aku minta ke TU Atau ke sekretarian sekolah Aku mau Surat rekomendasi Dari kepala sekolah untuk dokter beasiswa Dan Alhamdulillah Dikasih sama mereka Udah bahasa Inggris Nah Kalau misalnya Sekolah kalian gak menyediakan Teman-teman bisa Bikin formatnya sendiri Dengan izin dulu Dari Si bapak guru Atau ibu guru Nanti Tinggal minta tanda tangan Sama cap Basah mereka Gitu Terus Dokumanya selanjutnya Itu adalah LOI Atau letter of intent Sebenarnya ini tuh Bukan dalam bentuk dokumennya Cuman di aplikasinya itu Bakalan ada satu kolom Disitu kita bakal ngetik Letter of intent kita itu disitu Dengan Ada maksimal katanya Gitu Kalau gak salah Kayak 3000 karakter Atau berapa gitu Aku udah agak lupa Jadi disitu Kita bakal ngetik disitu Kalau saran aku sih Biasanya Lebih baik kalian siapin dulu ya Di word Atau dimana Karena Buat bikin LOI Itu kan gak bisa langsung Saat itu juga ya Kalian harus mikir dulu Jadi Menurut aku Kalian bisa persiapkan Dari jauh-jauh hari dulu Baru nanti pas Aplikasi Kalian tinggal copy paste Disitu Gitu Karena biasanya itu Temanya itu Sama dari tahun bertahunnya Kayak Kenapa kamu pilih Negara Turki Terus Kenapa kamu Pilih jurusan Itu Terus kayak Apa rencana kamu Setelah lulus Gitu-gitu tuh Kayak pertanyaannya Wajar banget Dan Biasanya ditanyain Sama mereka Dan saran aku Kalian lulusnya Pakai bahasa Inggris aja Biar lebih profesional Keliatannya Dan lebih Enak juga Tapi Ada satu kasus Kayak award Berarti juga teman aku Tuh dulu Dia nulis Loi Itu dalam bahasa Indonesia Dan dia lolos Jadi kayak masih ada Possibility Kalau misalnya Bener-bener kalian Gak mampu banget nih Buat Translate ke bahasa Inggris Tapi menurutku sih Udah enak ya Maksudnya Kalian bisa Kalaupun kalian gak tau Bahasa Inggris sama sekali Kalian bisa dimulang Translate Terus kalian bisa Bintang teman kalian Atau buruk bahasa Inggris kalian Buat kayak Sekedar mengoreksi Jadi Kalau menurutku sih Kalian bisa Effort lah Buat bikin Loi itu Dalam bahasa Inggris Gitu Nah itu tadi Dokumen-dokumen Yang dibutuhin Buat Ikut seleksi Berkas Biasiswa YTB Turki Sebenernya itu Gak terlalu susah Ya dokumennya Karena kayak Tuval IELTS Itu bener-bener Opsional Bukan dokumen yang wajib Jadi kalian Masih belum Meluarkan Banyak Biaya Untuk Seleksi Ikut seleksi Berkas Gitu Jadi Kalau dari Opini aku Kalaupun kalian Masih bimbang Nih mau daftar Atau enggak Itu sebenernya Daftar aja Karena Syaratnya juga Gampang banget Kayak bukan Yang ngeluarin Banyak uang Jadi Kalian daftar aja lah Mungkin Kalaupun bukan Pilihan pertama kalian Bisa aja Kalian tiba-tiba Lohos Karena disini Aku bakal sharing Pengalaman aku juga Jadi dulu Aku bener bimbang Mau daftar Atau enggak Si Biasiswa Turki Ini Karena Sejujur Aku tuh Dulu pengen banget S1 Dalam negeri Kalau enggak Di UGM Itu di ITB Karena Banyak teman-teman aku Yang di SMA Itu Mereka tuh Bakal mau Ke UGM Sama ITB Jadi dulu Aku bener-bener Kayak Aku harus ke UGM Kalau enggak Ke ITB Tapi Lagi-lagi Aku tuh Orangnya Yang suka Bikin banyak Pelayan Dan aku tahu Ada Si Biasiswa ITB Dan syaratnya Itu gampang banget Jadi aku langsung Daftar aja Dan karena aku bingung Dulu tuh aku daftar Kayak Hamin Satu Biasiswa gitu tuh Tapi sebelum itu Aku udah siapin Berkasnya dari Jodohari Gitu Cuman Kayak Aku udah siapin Berkasnya Cuman Aku kayak Masih ragu aja Makanya Aku belum daftar Akhirnya Sampai Hamin Satu Di Youtube Itu Aku daftar Disitu Melengkapin Datanya Dan Bener-bener Sistemnya Itu Nge-lag Jadi Dia tuh Lama Banget Loadingnya Karena Aku udah Mulai dari Pagi Sampai Malam Tengah Malam Itu Aku baru Finalisasi Pendaftaran Jadi Ini Saran Juga Ya Buat Kalian Jangan Nunggu-nunggu Deadline Buat Daftar Beasiswa Ini Karena Itu Sistemnya Bakalan Rame Banget Yang Akses Dan Kalian Bakal Kesulitan Untuk Quoting Aja Itu Udah Lama Banget Dan Kebetulan Disitu Aku Ada Keajaiban Jadi Aku Keupload Maksudnya Aplikasi Aku Keupload Dan Bisa Upload Nah Terus Setelah Beberapa Bulan Dari Seleksi Berkas Aku Dipanggil Interview Bulan Mei Terus Akhirnya Aku Dapat Pengumuman Lolos Di Bulan Juli Dan Akhirnya Aku Terima Beasiswa Ini Dan Berangkat Ke Turki Bulan September Tahun 2019 Yang Pada Saat Itu Aku Gak Dapat UGM Dan Gak Dapat IPB Juga Jadi Rencana Tuhan Itu Gak Ada Yang Tau Ya Mungkin Kita Maunya Apa Tapi Allah Kasihnya Hal Lain Yang Lebih Baik Gitu Jadi Kalau saran Aku Sih Kalian Bisa Nyoba Aja Barangkali Itu Jalan Kalian Karena Yang Aku Rasa Kayak Kalau Misalnya Aku Gak Dapat Beasiswa Ini Mungkin Aku Gak Dapat Kesempatan Banyak Di Luar Negeri Di Turki Dan Juga Di Rumania Kayak Sekarang Ini Aku Bisa Ke Eropa Juga Karena Aku Kuliah Di Turki Jadi Baik Kesempatan Yang Aku Dapat Dengan Kuliah Di Luar Negeri Selain Itu Juga Banyak Teman Baru Terus Banyak Traveling Ke Teman Baru Jadi Serulah Pokoknya Nah Itulah Tadi Dokumen Dokumen Yang Harus Kalian Siapkan Untuk Dasar Beasiswa Saran Aku Semuanya Dimaksimalin Mumpung Masih Banyak Waktu Jangan Sampai Kalian Baru Set 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 Udah Dike Deadline Karena Itu Nanti Dikah Hasilnya Gak Maksimal Kalau Kalian Masih Ada Pertanyaan Kalian Bisa Nanya Di Kolom Komentar Kalau Kalian Dari Quas Mau Bikin Video Apa Kalian Juga Bisa Comment Di Komentar Dan Untuk Subscribe Di Channel Aku Biar Kalian Tentang Info Tentang Beasiswa TV Tentang Video Aku Di Rumania Buat Kalian Yang Nanya Tentang Beasiswa Rumania Itu Aku Mohon Maaf Aku Bukan Bidang Bidang Aku Biasiswa Rumania Karena Aku Disini Pake Erasmus To Exchange Jadi Bukan Pake Biasiswa Rumania Gitu Untuk Yang Biasiswa Rumania Kalian Bisa Caranya Di Akun Akun Lain Akun Akun Orde Lain So See you Di Video Berikutnya Hai Sampai 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 Sampai